Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wah, 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 wah. Sangat hebat kalau aku bisa mendapatkan tali itu. Kita bisa merampok gedung-gedung tinggi tanpa harus naik melalui pipa gedung itu. Ini akan luar biasa, ya kan? Teman-temanku, tali ini selalu patuh kepadaku. Kalau tidak percaya, lihatlah. Satu taliku, pergi dan ambil hadiahmu dari semua orang. Cepat lakukan sekarang juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Ya, sepertinya John yang mencuri tali ajaib itu. Dia yang memainkan suling itu dan naik ke lantai 10 dan 12 lalu masuk dan merampok apartemen itu. Itu pemikiranku! Kau benar Patlu, bagaimana kalau sekarang kita cari John lalu tangkap dia? Tali itu hanya mendengar perintah dari orang yang memainkan suling. Aku akan memberikanmu suling lain. Apabila kau meniupnya, maka tali itu juga akan patuh padamu. Ayo Motu, John sudah mulai peraksi. Ayo, kita tangkap dia. Ayo! Hei John! Turunlah atau kau akan aku putar-putar di atas sana! Hei Motu Patlu, kalian tidak akan bisa menangkapku sekarang. Ayo naik dan tangkap aku kalau kalian berani melakukannya. Ayo cepat! Motu, apa yang kau lakukan? Kenapa aku tidak menggunakan suling ini saja? Hai Tali, buatlah John berputar-putar di udara. Hentikan! Patlu, apa yang kau lakukan? Hentikan sebelah ini! Tinggalkan aku dan pukul Patlu sekarang! Ayo cepat, habisi mereka! 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 Hei, latu Tali! Latu Tali, gantunglah padu di pohon kelapa sekarang! John, John! Tolong biarkanlah temanku! Aku akan melakukan apapun yang ku perintahkan! Kita membawa suling ini untuk menangkap, John. Cepat, ambil, tium, dan perilah perintah. Oh iya, maaf, maaf. Ratu Tali, tinggalkan lepat lu. Dan sekarang aku perintahkan pukulah John. Kau mau menolongku atau menyakitiku? Ratu Tali, tangkaplah John dan jangan biarkan dia lepas. Tidak, lepaskan aku, lepaskan aku, Ratu Tali, tidak. Hei, hentikan. Bos, bos, apakah kau akan terus dipukuli atau kau akan meniup suling itu? Tidak, sulingku jatuh. Ayo ambil dan tiuplah itu sekarang. Astaga, penjahat tidak berguna. Meniup suling saja kalian tidak bisa. Lemparkan padaku benda itu, cepat. Ayo cepat berikan. Wahai Ratu Tali, pergi dan pukul emotupat lu sekarang. Bukan aku, tapi pukulah John itu. Tidak, bukan aku. Bukan aku, dia. Bukan aku, mereka. Bukan aku, dia. Bukan aku, dia. Aduh batu, aku tidak bisa berpikir dengan perut kosong. Lakukan sesuatu. Aku ada ide. Ratu Tali, ambillah suling dari tangan, John. Ratu Tali, pukulah John sampai babak belur. Jangan sampai dia dilepaskan. Aduh, aduh, aduh. Tidak, Pak Polisi. Tolong aku, Pak Polisi. Paci, tolong aku. Tidak ada yang mungkin lolos dari tangkapan Inspektur. John, kau sudah datang. Saya tukang sulap. Ambil suling dan talimu ini. Dan selamat bekerja kembali, ya. Terima kasih banyak, ya. Astaga, mereka tidak menilai suling itu lagi. Tapi kenapa tali ini masih terus memukul aku? Tolong aku, sakit paci. Wah, kenapa tali itu memukul tanpa diperintah, ya? Tali itu mengambung dan mereka sudah melepaskan amarahnya. Kiki tiruan alien. Oh, ini hari yang buruk. Buruk bagi John Sidon, sang bangsawan. Terpaksa harus bekerja di ladang seperti ini. Semua ini terjadi karena motu dan patu itu. Makan sekali. Ayo, ayo. Terus jalan, 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 jalan. Gara-gara mereka, aku tidak bisa merampok lagi. Hanya bekerja di ladang seperti ini. Ayo. Aduh, aduh. Aku lelah sekali, anak-anak. Aku akan mengambil makanan, ya. Kalian ke sana saja dan makanlah rumput itu. Mengerti? Ayo. Kita bekerja seperti kerbau, bos. Tapi kami bukan kerbau. Kami ingin makanan juga. Tapi makanannya cuma sedikit. Tidak mungkin ku bagi pada kalian juga, kan? Aduh, aduh, aduh. Apa-apaan ini? Hei, hei. Pergi, pergi, pergi. Khusus pergilah, pergilah. Jangan makan bekaku. Aduh, aduh, aduh. Lantikan. Aduh, aduh. Apa-apaan ini? Hei, apa-apaan ini? Kau makan sebuah bekaku. Mengapa kau melakukannya? Siapa kau dan mengapa kau mengincar makanan kami itu? Aku adalah alien gigi dari planet gigi. Tidak ada lagi makanan enak di planet kami. Kami dengar bahwa di sini banyak makanan enak. Jadi kami kemari. Makanan kalian sangat enak. Sangat enak. Tiba-tiba muncul ide jenius di pikiranku yang jahat ini. Hei, alien, dengarlah. Makanan ini tidak endak. Kalau mau makanan yang lezat, pergilah ke Motu dan Patlu sekarang juga. Kau dengar itu? Huss! Motu, Patlu? Ya, benar. Masakan mereka itu sangatlah lezat. Dan mereka punya bermacam-macam pilihan makanan yang bisa kau ambil di sana. Ayo cepat pergilah. Temui mereka. Di mana mereka tinggal. Beritahu aku. Beritahu aku. Ya, baik. Ayo ikuti aku. Coba kau lihat itu. Yang gemuk di sana adalah Motu dan yang kursi itu Patlu. Makanan yang mereka makan bernama Samosa. Ayo pergi dan ambil makanan itu. Silahkan kau makan sepuasnya. Makanan yang mereka. Makanan yang mereka. Makanan yang mereka. Apa ini? Lesat. Dia berkata benar. Ini sangat enak. Berikan aku lebih banyak lagi. Ayo. Tapi kenapa? Aku harus memberimu. Sekarang ayo. Pergi dari sini. Ayo. Berikan aku makanan lagi. Oke. Ya, ya, ya. Baik, baik. Kita akan berikan. Motu, tolong aku. Tolong. Tunggu. 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 Jangan memberinya makanan. Dia telah memakan Samosaku. Kembalikan dulu Samosaku. Baru berikan padanya. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Digitannya menyakitkan. Patlu, tolong. Temanku Patlu. Siapa dia? Aku Patlu. Dan peraninya kau menggigit temanku, ya. Ayo, Motu, lari. Alian itu menggigitku. Cepat lari. Ini menyenangkan sekali, ya. Aku sering mendapatkan hukuman karena Motu dan Patlu. Hei, alien gigi. Ada yang jauh lebih lezat di rumahnya Motu dan Patlu. Ayo, ikuti mereka sekarang. Cepat. Boxer, tolong kami. Alien kecil itu sangat berbahaya. Dia ingin menggigit kami. Hei, kau. Pergilah. Jangan ganggu mereka. Atau akan kupukul kau sampai membuatmu terbang dari bumi dan kembali ke planetmu. Hei, rasakan ini. Hei, tunggu. Hei, tunggu. Terima lah ini. Aduh, aduh. Aku menyerah. Aku tidak ingin berkelahi lagi. Aku mengaku kalah. Oh, tidak. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku tidak mau berkelahi lagi. Aku ingin makan. Oh, Motu temanku. Aku hanya dapat melawan orang, tapi bukan alien. Patlu, aku tidak bisa berpikir dengan perut kosong begini. Lakukan sesuatu. Aku ada ide. Kalau kau terlalu banyak makan yang manis, gigimu akan hancur oleh kuman. Ayo, kita beri alien itu makanan manis supaya dimakan kuman dan alien itu akan berlari kesakitan. Nah, kali ini ideku pasti akan berhasil. Bagaimana? Oh, dengar temanku. Buatlah dia datang kemari dan kau lihat nanti apa yang akan aku lakukan. Astaga, ini kue yang lezat. Aku tidak akan berikan pada siapapun. Aku akan makan sendiri. Hei, alien gigi. Kau akan menemukan Motu dan Patlu di rumah ini. Kalau mereka tidak memberimu makanan, kau gigit saja mereka sampai mereka pergi dari kota Furfurin agar ini. Oke. Kacang-cacang. Motu, Patlu. Kalian tidak bisa lari dariku. Ayo, berikan aku makanan lezat sekarang juga. Ayo, cepat. Ini. Tidak. Jangan berikan kue itu. Aku akan memberikan pelajaran padanya. Oh, tidak. Dia mau makan tongkatnya. Aduh, lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Tuh, terdekat. Dia makan. Dia makan. Beri dia makanan manis itu. Tolong. Aduh, aduh. Ambil lah kue ini. Makanlah sebanyak yang kau mau. Terima kasih telah menonton. Gigi ku terasa ngiluk. Aduh. Sepertinya ada kuman di gigimu. Sini aku lihat dulu ya. Kenapa ada kuman di gigiku? Saat kau makan makanan di bumi, gigimu akan terkena kuman yang akan merusak gigimu. Mengerti? Kalian telah membuatku sakit. Tidak akan ku lepaskan kalian. Aku akan balas kalian. Dengarlah. Dokter Jatka adalah seorang dokter. Dia akan menyembuhkanmu. Gigimu terkena kuman. Gigi mu terkena kuman. Hei, gigiku hilang semua. Tidak ada gigi lagi di mulutku. Bagaimana aku bisa makan? Aku menjadi sangat jelek sekarang. Aduh, aduh jelek sekali. Ini sebuah salahmu. Kau datang ke bumi dan membuat masalah. Kami sudah beritahu jangan makan terlalu banyak. Tetap saja kau makan. Makanya sekarang gigimu berlubang. Nah, rasanya bagaimana? Kami akan menyembuhkanmu. Tapi berjanjilah. Setelah kau sembuh, kau akan kembali ke tempat asalmu ya. Dan jangan mengganggu kami lagi. Aku berjanji. Akan kembali ke planetku. Tapi sembuhkan aku dulu. Ayo sembuhkan aku. Gigi ini sangat bagus. Terima kasih dokter Jatka. Aku akan kembali ke planetku. Tapi ada satu hal yang ingin aku lakukan. Ini semua karena ulah John. Aku akan memberi dia pelajaran dulu. Baru aku kembali setelah itu. Wah, alien gigi temanku. Bagaimana kabarmu? Gigimu baru ya? Terima kasih John. Kau memberiku makanan lezat. Sekarang aku akan membalas kebaikanmu John. Tidak, itu tidak perlu teman. Ayo kebarilah. Kalau kau mau membantuku, bantu aku membuka lemari besi dengan gigimu itu ya. Anggap saja sebagai balasannya. Aku akan menggigitmu. Apa? Tidak, aduk, aduk. Tolong, tolong, hentikan. Aduh, aduk, tolong. Kenapa, kenapa kau melakukan ini? Kebaikanku tidak kau hargai. Dasar alien gigi tidak tahu diri. Tolong aku, tolong. Aduh. Terima kasih. 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 Terima kasih.